Dari penanganan bencana banjir di wilayah Kabupaten Ponorogo, khususnya di wilayah Desa Maguan, Kejamatan Sambit, Gangbupati Sugiri Sanjoko menggandeng balai besar wilayah sungai. Atau BBWS Bengawan Solo untuk mengentaskan persoalan tanggul jebol yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo. Salah satunya berada di Desa Maguan, Kejamatan Sambit. Dikatakan Gangbupati Sugiri Sanjoko bahwa nantinya tak hanya Desa Maguan saja, akan tetapi penanganan tersebut juga akan pikir tanggul jebol yang lainnya di beberapa titik di Ponorogo bersama BBWS Bengawan Solo. Teranggang Bupati Sugiri Sanjoko mesai mengecek kondisi lokasi Rabu 16 Maret 2022. Sementara itu Bambang Murwanto pelaksana teknis operasi dan pemeliharaan sumber daya air atau SDA 3, Madiun Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo mengatakan pihaknya sudah melalui kesepakatan bersama antara pihak desa dengan BPBD. Nantinya, BBWS Bengawan Solo akan membantu kawat bronjong dan alat berat bersama operator dan BBM-nya. Nantinya pihak desa menyediakan isi dan tenaga untuk membuat bronjong di sepanjang tanggul yang jebol. Ini memang rumit ya, kami juga berpikir tidak hanya maguan. Banyak yang calon-calon yang akan seperti ini karena memang pertama curah hujan tinggi, yang kedua belum ada pengerasan di tanggul-tanggul itu, maka Mbak Ceng Balong juga tadi malam jebol, ini maguan jebol. Maka saya dengan BBWS, dengan BBWS harus ganteng-ganteng untuk tidak menangani manakala terjadi jebol saja, yang sekiranya sudah hampir krisis-krisis itu, kita tangani bersama-sama. Dari desa, berarti nanti untuk satu, untuk isiannya, yaitu pasang batu kalinya, beserta tenaganya. Jadi sudah saya koordinasikan sama satu BWD dan juga Ibu Kepala Desa Buendang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada sepakatan seperti itu, makanya insya Allah tinggal saya minta informasi kapan mau kita kirim. Nah untuk Kali Seno, itu cuman ya, kemarin ada beberapa di maguan sini, nah itu baru berapa minggu, itu sudah minta bantuan dari kami dan sudah saya lujurkan beberapa puluh, tujuh puluh dua banjong untuk dipasang di sini. Nah ini baru berapa minggu ada lagi ya, tentu saya untuk mengalokasikan untuk di wilayah maguan. Anang Sastro, JKTV